Gubernur Kepri Ansar Ahmad angkat bicara terkait tudingan Wali Kota Batam yang juga Kepala BP Batam Haji Muhammad Rudi yang menyebut ada oknum di Pemprov Kepri menjadi dalang kerusuhan demo masyarakat rempang di kantor BP Batam tepatnya pada Senin 11 September yang lalu Persoalan investasi di Pulau Rempang Kota Batam kembali memanas menyusul keluarnya pernyataan Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi yang menuding adanya aktor intelektual kerusuhan demo rempang tersebut Informasi itu diakui diperolehnya melalui cerita keluarga pendemo yang ditahan polisi Tudingan itu disampaikan Rudi saat kesempatan membuka kegiatan pelatihan digital di Kota Batam Meskipun pihak Dinas Kominfo Kota Batam berupaya mencegahnya agar tidak dipublis namun viral setelah salah satu situs media nasional memberitakannya Menanggapi hal ini Gubernur Kepri Ansar Ahmad meminta Wali Kota Batam tidak membuat informasi atau berita yang liar Jika memang berani langsung saja menyebutkan siapa orangnya Menurutnya sebagai pemimpin sebaiknya Rudi fokus menyelesaikan persoalan investasi di Pulau Rempang Ansar juga menduga karena ketidakmampuan seorang Rudi lantas melemparkan kesalahan kepada orang lain Saya sudah sampaikan, lebih baik yang namanya pemimpin tidak usah buat berita-berita liar begitu Kalau memang gentleman sebutkan siapa orangnya Orangnya, jangan karena mungkin ketidakmampuannya Beli-beli fokus selesaikan masalahnya baik-baik Fokus investasi itu penting Kita kan menjaga semua seperti bahasa 10 juta ini Itu kan kurang bagus disampaikan dulu Indari yang begitu-begitu, ini jangan buat persoalan baru lagi Fokus saja bagaimana rempang ini selesai Investasi bisa masuk, masyarakat bisa bekerja Pengusaha juga dapat kepastian hukum Dan Kepri berkembang ke depan Ansar juga mengaku telah lama mendengar sendiri informasi itu Namun ketika dirinya menanyakan lebih detail kepada Kepala BP Batam tersebut Justru tidak berani mengungkapkannya Ansar pun berharap Rudi sebagai Kepala BP Batam Fokus menyelesaikan permasalahan di rempang Sebab jika tidak mampu, Pemprov Kapri siap membantu Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang